Pemain Argentina Kini pihaknya menyerahkan keputusan di tangan pelatih Untuk memberikan rekomendasi atau tidak kepada manajemen Saat ini manajemen masih akan terus berusaha mendatangkan ekspatriat yang terbaik di posisinya Komunikasi jangka panjang kita dengan Beranda Solar itu Membuahkan hasil hari ini beliau bisa di sini ikut latihan Baru dilihat oleh pelatih pada hari ini kita mau lihat perkembangannya untuk latihan besok Tapi yang jelas kami tetap berusaha untuk mencari pemain posisi striker yang terbaik di levelnya Makanya kalau ini ada kita hari ini beranda dolar Sebetulnya tinggal nanti pelatih bagaimana menilai Kalau pelatih menyatakan iya bisa ditindaklanjuti ya kita dari manajemen akan ditindaklanjuti Dalam kesempatan itu juga terlihat datang stopel PSIS musim lalu Rico Fernanda Khairul menyatakan tepat hari ini akan diputuskan apakah Rico kembali bermain untuk PSIS atau tidak Pada dasarnya Khairul mengatakan sebenarnya pada awal perekrutan pemain Pihaknya melirik Rico untuk dipertahankan dalam squad Solar pun mengakui senang saat pertama kali berlatih di PSIS Dan ia tidak mempermasalahkan bermain di divisi utama pada musim ini Saya datang disini dari manajemen sama pemburus datang Terus cuma tadi coach sudah tahu saya tapi dia mau lihat Sementara pelatih PSIS Eko Riyadi menerangkan dalam latihan perdana Yang merupakan ajang seleksi Fernando Soleh belum terlihat kemampuan yang sebenarnya Dan dirinya pun masih akan memberikan kesempatan Eko menginginkan pemain asing untuk memperkuat lini tengah di posisi gelandang dan striker Hesik Maniar melaporkan